Dalam perjalanan hidup, seringkali kita dihadapkan dengan berbagai pandangan dan ekspektasi dari orang-orang di sekitar kita. Mulai dari kritik halus hingga komentar pedas yang tanpa sadar menggerogoti rasa percaya diri. Setiap langkah kita seolah diawasi, setiap keputusan kita seperti harus memenuhi standar orang lain. Tak jarang, tekanan ini membuat kita merasa gelisah, khawatir, bahkan meragukan diri sendiri. Hidup seakan menjadi panggung yang selalu menuntut kita untuk tampil sempurna. Namun, apakah benar kita harus selalu berusaha menyenangkan semua orang atau memikirkan setiap pendapat yang datang? Terkadang, kunci untuk meraih kenyamanan bukanlah dengan berusaha memenuhi harapan semua orang, melainkan dengan memiliki sedikit pikiran cuek. Cuek di sini bukan berarti tidak peduli sama sekali, tetapi lebih kepada memilih mana yang layak diperhatikan dan mana yang sebaiknya diabaikan. Dengan bersikap cuek, kita memberi diri kita izin untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan membuat kita bahagia. Jadi, ada kalanya, demi ketenangan batin dan kenyamanan hidup, kita harus berani mengadopsi sikap cuek seperti ini agar tidak terbebani oleh ekspektasi dan opini yang sebenarnya tidak relevan. Satu, nggak ada yang peduli banget sama kamu. Mereka punya hidup sendiri. Pernahkah kamu merasa seolah-olah semua orang memperhatikan setiap hal yang kamu lakukan? Dari cara berpakaian, cara berbicara, hingga keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil, rasanya semua mata tertuju padamu. Namun, kenyataannya, sebagian besar orang tidak benar-benar peduli. Mereka mungkin memperhatikan sejenak, memberikan komentar ringan, atau bahkan sekadar menilai dalam hati, tapi tidak lebih dari itu. Hidup mereka penuh dengan kesibukan, masalah, dan perhatian yang tersita oleh urusan pribadi. Mereka punya mimpi yang ingin dikejar, masalah yang harus dipecahkan, dan kehidupan yang perlu dijalani. Tidak ada waktu bagi mereka untuk terus-menerus memikirkan apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Menyadari hal ini bisa menjadi pembebasan tersendiri. Saat kita menyadari bahwa dunia ini tidak berputar di sekitar kita, kita bisa mulai melepaskan beban berat dari ekspektasi yang kita pikir orang lain miliki terhadap kita. Terkadang, kekhawatiran kita lebih besar dari kenyataan. Orang-orang tidak memiliki waktu atau energi untuk mengurusi hidup kita karena mereka sibuk dengan hidup mereka sendiri. Dengan memahami bahwa perhatian orang lain pada kita hanyalah sementara dan dangkal, kita bisa lebih bebas menjadi diri sendiri tanpa khawatir terus-menerus tentang pandangan orang lain. Ini bukan berarti kita harus berhenti peduli pada perilaku kita, tetapi lebih pada memahami bahwa perhatian berlebih dari kita pada penilaian orang lain hanya akan membebani diri kita sendiri. 2. Gak semua orang bisa jadi teman kamu. Dalam hidup, kita seringkali berharap bisa bergaul dengan semua orang dan diterima di setiap lingkungan. Rasanya menyenangkan ketika semua orang menyukai kita dan menjadikan kita bagian dari lingkaran mereka. Namun, kenyataannya, tidak semua orang akan cocok dengan kita. Perbedaan karakter, nilai, dan cara pandang seringkali menjadi alasan mengapa kita tidak bisa berteman dengan semua orang. Dan itu bukanlah hal yang buruk. Sama seperti kamu yang mungkin merasa tidak cocok dengan beberapa orang, begitu juga sebaliknya. Mereka memiliki preferensi dan standar sendiri tentang siapa yang mereka ingin ajak berteman, dan itu adalah hal yang wajar. Menerima kenyataan bahwa tidak semua orang bisa menjadi temanmu adalah langkah penting untuk merasa lebih nyaman dalam bersosialisasi. Bukannya memaksakan diri untuk disukai atau berusaha mengubah diri demi orang lain, lebih baik fokus pada hubungan yang benar-benar berarti. Teman sejati bukanlah tentang kuantitas, melainkan kualitas. Mereka adalah orang-orang yang menerima kita apa adanya, tanpa perlu berpura-pura atau berubah. Jadi, daripada menghabiskan energi mencoba membuat semua orang menyukaimu, alangkah lebih baiknya jika kamu menyaring dan membangun hubungan yang memang berharga dan mendukung pertumbuhan pribadimu. Dengan begitu, kamu akan lebih tenang dan bahagia karena dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar mengerti dan menghargai dirimu. 3. Bangun hidup yang kamu suka Syukuri Apa yang kamu punya Di era media sosial yang serba cepat ini, kita sering terjebak dalam kebiasaan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Dari pencapaian karier, gaya hidup, hingga sekadar foto liburan, kita mudah merasa kurang dan iri ketika melihat apa yang dimiliki orang lain. Namun, terus-menerus memikirkan hidup orang lain hanya akan membuat kita terjebak dalam lingkaran ketidakpuasan. Padahal, kehidupan yang sejati dimulai dari rasa syukur dan penghargaan terhadap apa yang kita miliki. Alih-alih fokus pada apa yang kurang, cobalah untuk melihat hal-hal baik yang sudah ada dalam hidupmu. Mungkin itu adalah keluarga yang mendukung, pekerjaan yang kamu nikmati, atau bahkan hal-hal kecil seperti kesehatan dan kesempatan belajar. Membangun hidup yang kamu sukai berarti memilih untuk fokus pada hal-hal yang membuatmu bahagia dan bermakna. Bukan mengikuti standar atau pencapaian orang lain. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing, dan apa yang terlihat sempurna di mata orang lain belum tentu sesuai untuk dirimu. Dengan mensyukuri apa yang sudah ada dan bekerja keras untuk hal-hal yang penting bagi dirimu, kamu akan menemukan kebahagiaan sejati yang tidak tergantung pada pengakuan atau validasi dari orang lain. Hidupmu adalah milikmu sendiri, dan kamu berhak membentuknya sesuai dengan apa yang membuat hatimu tenang dan puas. Dengan begitu, kamu akan lebih fokus pada pertumbuhan pribadi dan menikmati setiap langkah perjalanan hidupmu, tanpa terbebani oleh kehidupan orang lain, yang mungkin hanya tampak indah di permukaan. Empat, Jangan dengerin kritik dari orang yang kamu nggak mau minta sarannya. Kritik bisa datang dari mana saja, baik itu dari orang yang kita kenal, maupun dari mereka yang hanya sekadar lewat dalam hidup kita. Kadang, kritik bisa membangun, namun tak jarang juga yang hanya membuat kita merasa rendah diri dan meragukan kemampuan kita. Salah satu kunci untuk hidup lebih nyaman adalah dengan menyaring kritik yang masuk ke dalam hidup kita. Tidak semua kritik layak didengarkan, terutama jika datang dari orang-orang yang tidak kamu percayai atau hormati pandangannya. Jika mereka bukan orang yang sarannya kamu butuhkan, mengapa harus peduli dengan kritik mereka? Memilih untuk mengabaikan kritik dari orang yang tidak penting bagi perjalanan hidupmu adalah bentuk perlindungan diri. Fokuslah pada feedback yang datang dari orang-orang yang kamu anggap bijaksana, peduli, dan memahami dirimu. Kritik yang membangun biasanya datang dengan niat baik dan disertai solusi, bukan sekadar komentar yang merendahkan atau membuatmu merasa kurang. Dengan lebih selektif dalam mendengarkan kritik, kamu bisa tetap fokus pada hal-hal yang penting dan membuatmu berkembang, tanpa terganggu oleh pendapat yang tidak relevan. Ingat, pendapat semua orang tidak sama nilainya, dan kamu berhak menentukan siapa yang layak memengaruhi perjalanan hidupmu. 5. Stop pengen diakui orang lain Dalam perjalanan hidup, kita seringkali terjebak dalam dorongan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Mulai dari mencari pujian atas pencapaian, berusaha tampil sempurna, hingga mengejar validasi di media sosial, semuanya dilakukan demi mendapat pengakuan eksternal. Namun, hidup yang hanya berfokus pada mencari pengakuan dari orang lain bisa menjadi sumber kelelahan dan kekecewaan. Pengakuan orang lain cenderung bersifat sementara dan bisa berubah kapan saja. Ketika kita menggantungkan harga diri pada pendapat orang lain, kita menjadi rentan terhadap perasaan tidak cukup baik dan terus-menerus merasa harus membuktikan diri. Menghargai diri sendiri tanpa tergantung pada pengakuan orang lain adalah langkah penting menuju kenyamanan hidup. Harga diri sejati berasal dari dalam, dari seberapa kamu memahami, menerima, dan mencintai dirimu sendiri. Ketika kamu berhenti mengejar pengakuan, kamu memberi dirimu kebebasan untuk menjadi otentik dan menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginanmu, bukan berdasarkan ekspektasi orang lain. Kamu akan lebih fokus pada proses dan usaha yang kamu lakukan, tanpa khawatir apakah orang lain menyadarinya atau tidak. Dengan begitu, kamu bisa merasa lebih tenang dan puas, karena kebahagiaanmu tidak lagi bergantung pada validasi dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri. 6. Cuek Bukan berarti tidak peduli, itu berarti kamu nyaman. Jadi diri sendiri? Seringkali, sikap cuek disalahartikan sebagai tanda tidak peduli atau apatis terhadap sekitar. Padahal, menjadi cuek dalam konteks positif bukan berarti kamu mengabaikan orang lain atau situasi di sekitarmu, melainkan kamu lebih fokus pada hal-hal yang memang relevan dan berharga bagi dirimu. Dengan bersikap cuek, kamu membiarkan dirimu lepas dari beban ekspektasi yang tidak perlu dan tekanan sosial yang hanya membuatmu gelisah. Kamu belajar untuk menempatkan perhatianmu pada hal-hal yang benar-benar kamu pedulikan dan memengaruhi hidupmu secara langsung. Nyaman menjadi diri sendiri adalah salah satu manfaat terbesar dari sikap cuek. Saat kamu berhenti berusaha memenuhi harapan orang lain atau merasa harus selalu sesuai dengan standar sosial, kamu akan menemukan kebebasan dalam menjalani hidupmu. Kamu bisa lebih jujur pada dirimu sendiri. Menjalani hari-hari dengan lebih ringan tanpa takut dihakimi. Sikap cuek ini bukan tentang menutup diri dari dunia, tetapi tentang menetapkan batasan yang sehat dan membiarkan dirimu bersinar dengan cara yang paling autentik. Dengan begitu, kamu akan merasa lebih nyaman. Tidak hanya dalam hubungan dengan orang lain, tapi juga dalam hubungan dengan dirimu sendiri. Menjadi cuek bukan berarti mengabaikan segalanya, melainkan tentang memilih fokus pada apa yang benar-benar penting bagi kita. Dengan bersikap cuek, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk berkembang tanpa terikat oleh ekspektasi dan penilaian orang lain. Ini adalah bentuk kebebasan untuk menjalani hidup dengan cara kita sendiri, membangun kenyamanan dan kebahagiaan dari dalam. Sikap ini juga membantu kita menyaring mana yang layak menjadi perhatian dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Ingatlah, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Dengan mempraktikan sikap cuek yang sehat, kamu bisa menjadi lebih damai dan puas dengan dirimu sendiri. Jadi, beranilah untuk menjadi dirimu apa adanya, menghargai diri sendiri, dan fokuslah pada perjalanan hidup yang membuatmu bahagia. Pada akhirnya, hanya kamu yang paling tahu apa yang terbaik untuk dirimu sendiri. Teruslah berusaha untuk hidup dengan nyaman dan biarkan hal-hal yang tidak penting berlalu begitu saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!